Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini Jadi pada video kali ini saya akan share ke teman-teman Cara menyusun baterai 18650 menjadi 8V Atau membuat merakit baterai 18650 menjadi 8V Nah seperti yang kita ketahui bahwa baterai 18650 ini memiliki tegangan sebesar 3,7V Dan kalau keadaan penuh ini dikisaran 4,2V Nah kalau kita mau membuat baterai 8V Sudah pasti ini kita harus disusun secara seri Oke langsung saja ke cara pembuatannya Oke sebelum teman-teman menyusun baterai 18650 ini menjadi 8V Teman-teman pastikan bahwa baterai ini dalam keadaan baik Karena nanti kita akan men-serinya ya Dan dipastikan juga untuk pol tasenya ini benar-benar seragam ya Untuk pol tasenya Nah disini saya menggunakan baterai bekas ya Baterai bekas laptop Tapi saya sarankan teman-teman menggunakan baterai baru saja ya Karena kalau baterai bekas namanya sudah bekas itu ada masa pakainya Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan baterai baru saja Jika pemakaiannya jangka panjang ya Kalau baterai bekas seperti ini Ini banyak sekali sortirannya teman-teman ya Jadi banyak sekali cara perlakuannya dari awal datang sampai bisa digunakan ya Oke supaya lebih mudah dalam penyolderan atau perakitan Jadi saya akan menggunakan bracket baterai 18650 Nah seperti ini Ini ukurannya 2x3 ya teman-teman Nah ini 2 buah jadi atas sama bawah Oke langsung saja kita susun teman-teman ya Nah disini perhatikan ya Ini bagian yang atas ini Ini bagian positif ya Nah ini bagian positif dan ini bagian negatif Oke langsung saja kita susun di jejeran sini Ini positif semua Oke kita akan lakukan susunan seri ya teman-teman ya Nah jadi di bagian yang deretan sini Sudah pasti ini susunnya dibalik ya Ini kan positif semua Ini negatif semua teman-teman ya Oke jadi seperti ini Kemudian langsung saja kita tutup dengan bracketnya Oke sangat mudah ya Nah seperti ini Kita solder di bagian sini ini Untuk positif kita solder ya Nah untuk penyolderannya disini saya memakai kabel ya Ini kabel yang sudah dilapisi timah Oke jadi langsung saja kita solder disini ya Kita jumper seperti ini teman-teman ya Oke saya akan langsung solder Oke ini sudah disolder Sekarang kita solder di bagian negatifnya ya Oke seperti ini teman-teman Sekarang kita balik ya Kita balik Nah disini ada bagian positif dan ini bagian negatif ya Nah ini kita solder juga sama seperti tadi ya Oke Oke jika sudah seperti ini Langsung saja disini kita hubungkan teman-teman ya Ini kita hubungkan Oke Oke seperti ini ya teman-teman ya Jadi dihubungkan semuanya Oke kita balik lagi Dan ini sudah selesai teman-teman ya Cukup mudah Ini langsung saja kita ukur di bagian sini Apakah sudah 8 pol Bagian sini ini bagian positif Ini bagian negatif Oke bisa teman-teman lihat Di sini tegangannya 8,4 ya Itu artinya Susunan kita sudah benar teman-teman ya Dan ini semua baterainya dalam keadaan pool Oke jadi seperti ini ya Untuk pemakaian kebeban Ya di sini tinggal teman-teman Pasang ini saja Pasang apa namanya Pasang kabel ya Jadi tinggal pasang kabel saja Di sini Dan kemudian untuk Pengecasannya juga sama ya Tinggal langsung dihubungkan ke sini saja Ini bagian positif teman-teman Ini bagian negatif Oke saya akan kasih kabel dulu saja ya Supaya lebih mudah Supaya lebih dipahami ya teman-teman Oke di sini saya akan kasih kabel warna merah dan juga hitam ya Langsung saja dihubungkan ke sini teman-teman ya Ke bagian kabel sini dan kabel sini ya Ini untuk positif Atau bisa juga teman-teman langsung dihubungkan ke sini nih ya Sama saja ini jalurnya Oke seperti ini Ini untuk negatif Warna hitam Oke seperti ini teman-teman ya Oke ini tinggal langsung teman-teman hubungkan ke beban saja ya Misalkan mau dipakai apa gitu Ini bisa langsung dihubungkan Dan kebetulan untuk perakitan kali ini Atau penyusunan kali ini Saya tidak menggunakan BMS Nah untuk pengecasannya Ini 8,4 ya Jadi kalau misalkan mau ngecas Tanpa BMS teman-teman set ya Untuk chargernya itu Di 8,4 teman-teman ya Jangan dilebihin Udah pas saja 8,4 Kalau misalkan pakai BMS Itu bisa menggunakan 9 pol ya Oke teman-teman Jadi untuk video kali ini Saya cupukan sekian Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Berikutnya Berikutnya